Pemirsa seorang siswi sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Jembrana, Bali meninggal dunia usai digigit anjing peliharannya yang diduga mengidap rabies. Korban tidak langsung memeriksakan diri ke rumah sakit usai digigit. Suasana duka menyelimuti rumah Igusti Ayu Kadek Suryanti di lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler, Balai Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Korban yang merupakan putri kedua dari empat bersaudara pasangan Igusti Ketut Wilayasa dan Nikomang Marsini ini meninggal dunia setelah digigit anjing yang diduga mengidap rabies. Korban digigit anjing pada bagian jari tangan kiri dua bulan lalu. Beberapa hari usai menggigit korban, anjing yang diduga rabies itu mati. Korban yang saat itu merasa dalam kondisi sehat menolak memeriksakan diri ke rumah sakit. Kondisi kesehatan korban mulai menurun sejak dua bulan terakhir. Korban sempat dirawat di rumah sakit swasta hingga dirujuk ke RSU Negara, namun kondisinya semakin parah. Menurut orang tua, korban sempat linglung seperti orang kebingungan. Takut pada orang banyak dan takut cahaya. Hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir. Pihak keluarga kini masih mencari hari baik untuk proses pengabenan. Dari Jemberana Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan.